Hai Sobatik21, kalian tau gak sih tentang kamuplase atau penyamaran? Kamuplase atau penyamaran adalah salah satu kemampuan adaptasi hebat yang bisa dilakukan oleh beberapa spesies hewan di alam liar. Tujuan penyamaran tersebut adalah untuk bertahan hidup di alam liar, entah itu menghindari predator ataupun berburu mangsa. Namun, biasanya spesies hewan yang sanggup berkamuplase menyerupai daun memang cenderung lemah di hadapan predator. Dilansir dari idm.com, kamuplase hebat dimas spesies hewan yang sangat mirip dengan daun. Nah, hewan-hewan apa saja yang sangat mirip dengan daun? Daripada penasaran, yuk simak videonya. Yang pertama yaitu ikan daun. Ikan daun adalah salah satu spesies ikan yang bentuk tubuhnya sangat mirip dengan daun. Habitat ikan ini adalah air tawar, tapi tidak menutup kemungkinan ikan ini dapat hidup di lingkungan air payau. Spesies ikan daun ini merupakan spesies ikan yang tersebar mulai dari perairan Amazon, Afrika Barat, India, hingga Asia Tenggara. Ikan dengan panjang tubuh 7,5 cm ini memiliki kemampuan kamuplase menyerupai daun untuk menjebak ikan-ikan kecil yang tidak curiga dengan keberadaan ikan ini. Sepintas memang mirip dengan daun di bawah air ya. Kedua yaitu kupu-kupu daun. Kupu-kupu daun adalah spesies kupu-kupu yang memiliki kemampuan penyamaran layaknya daun kering. Tentu, kemampuan hebat ini akan mengelabui banyak predator karena memang sangat sulit dibedakan dengan daun biasa. Kamuplase kupu-kupu yang merupai daun mati sudah ada sejak zaman kurba. Menurut para ilmuwan, nenek moyang kupu-kupu daun sudah dapat mengembangkan kemampuan adaptasi penyamaran sebagai bentuk pertahanan diri. Kupu-kupu ini banyak ditemukan di Asia Tropis dari India ke Jepang. Mereka memiliki sayap yang jika tertutup sangat mirip dengan daun kering, lengkap dengan urat-urat daun yang berwarna gelap. Penampakan daun kering ini hanya terlihat saat mereka menutup rapat kedua sayapnya. Sementara jika kedua sayapnya terbuka, pada bagian atas sayap juga memiliki corak yang begitu indah dengan warna-warna yang cerah. Jenis kupu-kupu ini benar-benar melakukan kamuplase yang luar biasa. Yang ketiga yaitu serangga daun raksa-raksa. Serangga daun ini ternyata usianya sama dengan dinosaurus loh. Sudah ada sejak 40 juta tahun yang lalu. Jika kalian melihat langsung, pasti akan mengira serangga tersebut adalah potongan daun biasa. Serangga ini memang merupakan salah satu spesies hewan yang memiliki tubuh layaknya daun. Bahkan dapat dikatakan hampir tak ada perbedaan dengan daun. Reproduksi serangga ini cukup unik. Mayoritas serangga daun raksaksa yang tersebar di Asia Tenggara dan Australia adalah betina. Dalam hal ini, telur yang dihasilkan serangga betina dapat menetaskan spesies baru tanpa adanya pembuahan. Lantas, apa fungsinya dari serangga jantan? Ya, selain sangat sedikit, serangga daun raksaksa jantan hampir tidak memiliki fungsi apa-apa. Mereka hanyalah hasil dari pergeseran genetik dari semula yang awalnya betina. Dengan bentuknya yang mirip dengan daun, ditambah dengan cara berkembang biak yang aneh, serangga daun raksaksa menjadi salah satu spesies hewan terunik di dunia. Yang keempat, yaitu serangga lumut. Serangga lumut atau tongkat jalan berlumut merupakan salah satu spesies dari sekitar 3.000 spesies serangga yang bergerak lambat dan menyerupai lumut. Uniknya, biasanya mereka juga dibekali dengan duri yang tajam dan bau yang cukup menyengat. Dalam sejarah evolusinya, kemampuan kamuplase dan duri-duri yang ada di sekujur tubuhnya tersebut berfungsi sebagai sistem pertahanan diri. Predator mereka seperti burung akan pergi menjauh karena tidak mau berurusan dengan serangga berduri yang berbau menyengat. Kelima atau yang terakhir yaitu toke daun. Toke daun adalah spesies reptil yang paling mirip dengan daun. Toke daun hanya dapat ditemukan di Madagaskar karena memang hewan yang masuk dalam family Gikonedi tersebut adalah endemik Madagaskar. Toke daun hanya akan berdiam diri di tengah dedaunan untuk menyamarkan keberadaannya dari predator. Namun, ketika malam hari, toke daun akan aktif untuk mencari makan. Para ilmuwan menyatakan bahwa toke daun merupakan satu-satunya reptil yang memiliki pola sempurna menyerupai daun. Keunikan lain dari hewan ini adalah tidak mempunyai kelopak mata. Lidanya yang sangat panjang dan dapat digunakan untuk membersihkan matanya bila terdapat debu ataupun kotoran yang menempel. Itulah lima spesies hewan yang sangat mirip dengan daun. Nah, apakah kamu bisa membedakan mereka dengan daun? Rupanya, cara mereka beradaptasi di alam liar memang sangat unik ya. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa ya untuk subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, like, share, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa.